Di paradigma ini yang tadi saya sebutkan ada pengukuran, juga lebih kepada statistik, angka-angka. Juga ada yang disebut dengan nomotetik, yang sifatnya mengeneralisir. Dan juga ada yang disebut dengan etik, yaitu yang lebih kepada pakem-pakem tertentu di dalam nanti kemudian melakukan penelitian. Yang interpretif, yaitu yang sifatnya memaknai, meaning, menggali makna dari suatu fenomena, dari suatu peristiwa. Paradigma yang interpretif ini yang kemudian memunculkan pendekatan kualitatif. Terima kasih telah menonton! Selamat berjumpa kembali bersama saya, Agus Mauludin, peneliti di ICIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan memahami metodologi. Ya, atau lebih spesifiknya memahami metode penelitian sosial. Nah, ketika berbicara metode penelitian sosial, tentu kita akan bertemu kepada istilah-istilah yang khas dan yang menjadi ciri utama di dalam metode penelitian sosial. Oke, yang pertama kita akan berangkat dari paradigma ya, paradigma penelitian sosial. Yang pertama ada positifis. Yang kedua, ada yang disebut dengan interpretif. Nah, yang positifis, ini lebih kepada sifatnya pengukuran. Sederhananya demikian. Ataupun yang kemudian memunculkan pendekatan kuantitatif, betul. Masih di paradigma positifis, menjadi karakteristik di paradigma ini, yang tadi saya sebutkan ada pengukuran, juga lebih kepada statistik, angka-angka. Juga ada yang disebut dengan nomotetik, yang sifatnya mengeneralisir. Dan juga ada yang disebut dengan etik, yaitu yang lebih kepada pakem-pakem tertentu di dalam nanti kemudian melakukan penelitian. Nah, kemudian yang interpretif, yaitu yang sifatnya memaknai, meaning, menggali makna dari suatu fenomena, dari suatu peristiwa. Nah, paradigma yang interpretif ini yang kemudian memunculkan pendekatan kualitatif, betul. Yang menjadi karakteristik dari paradigma ini, artinya yang interpretif, kualitatif, yaitu ada yang disebut dengan ideografik. Ideografik ini yang lebih kepada individualistik ataupun unik, bisa dibilang demikian, yang lebih khusus, begitu. Ya, contohnya ketika kita melakukan penelitian, tidak seperti yang tadi di positifis, ada yang nomotetik. Dari penelitian, tertentu kita bisa mengeneralisir hasilnya, kesimpulannya. Karena memang sudah sesuai dengan tadi, etik, pakem-pakemnya, penarikan sampelnya jelas, siapa saja respondennya, dan lain-lain ini yang membedakan dengan yang ini. Tadi itu, interpretif, yaitu ideografik. Jadi khusus, ketika kita melakukan penelitian di satu desa, desa A katakan, maka kesimpulannya pun hanya berlaku di desa A tersebut. Bisa saja berbeda ketika diambil data di desa B, dan tidak bisa dijeneralisir, misalkan ke tingkat yang lebih atasnya, kabupaten, ataupun kota, apalagi provinsi, terlebih nasional. Nah, hanya di desa tertentu saja. Dan sifat, apapun karakteristik lainnya, yaitu ada yang disebut dengan emik. Ini ya, keunikan-keunikan yang menjadi ciri khas dari tadi itu ya, paradigma interpretatif, pendekatan kualitatif, yang sifatnya emik. Berbeda dengan yang tadi, yang di, apa namanya, yang di positifis, kuantitatif, ada etik, pakem-pakem tertentu. Kalau yang interpretif, keunikannya. Nah, unik di sini misalkan peneliti, seperti contohnya, riset etnografi katakan ya, di teman-teman antropologi. Menggali informasi dari, misalkan, upacara ngabet, dan lain-lain begitu ya, yang memang dilihat, ini ada keunikan tertentu, dan memang tidak ada di daerah lain. Contohnya, seperti itu. Nah, ini yang perlu digali dengan tentu, tidak bisa dijeneralisir, tidak bisa dengan paradigma positifis tadi, karena memang ini hal-hal yang unik dan di daerah tertentu saja. Nah, ini yang menjadi menarik dalam pembahasan di, coba kita memaknai, metode penelitian sosial. Terima kasih atas kesempatannya, semoga bermanfaat, sampai berjumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!